Di saat saya sudah merasa tidak ada harapan lagi dengan kehidupan pernikahan saya dengan suami saya, malam itu saya berdoa, saya minta sama Tuhan bahwa saya ingin meninggalkan suami saya. Benar kata pepatah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan itulah yang terjadi dalam hidup saya. Uang ada, gaya hidup saya pun jadi berubah. Angkuhan, sombong, itu menjadi pribadi saya. Saat usaha suami saya semakin maju, semakin meningkat, saya melihat bahwa suami saya tidak semakin baik, bahkan dia semakin sombong dan juga semakin angkuh. Suami juga mulai jarang pulang ke rumah, kalaupun pulang ke rumah itu menjelang subuh. Saya coba mengingatkan suami saya, tetapi suami saya marah waktu itu, jadi dia tidak mau menerima peringatan saya. Pada saat itu, kehidupan saya asik dengan dunia malam, dan akhirnya sudah tidak memperhatikan lagi istri dan anak-anak. Kalau ketemu dengan istri, istri menanyakan, tetapi saya juga selalu memberi jawaban yang bohong, berkelit, dan sebagainya. Suasana rumah tangga kami sudah mulai tidak harmonis. Saya mulai merasa cukup lelah menjalani pernikahan saya yang saya rasa tidak akan menjadi lebih baik ke depan, malah semakin bertambah buruk karena keadaan di rumah tangga kami juga semakin hari semakin banyak perserisihan, semakin banyak pertengkaran. Jadi saya merasa sudah cukup lelah dan saya ingin mengakhiri pernikahan ini. Kami sudah tidak sejalan. Dia inginnya kehidupan malam, dia masih ingin bersenang-senang. Sedangkan saya orientasinya adalah bahwa saya akan membesarkan ketiga anak-anak saya dengan takut akan Tuhan. Istri sampai minta cerai. Dan saat seperti itu pun, saya tetap, respon saya tetap diam saja. Karena memang semuanya adalah kesalahan saya, tetapi saya tidak mengakui di depan istri. Meninggalkan suami saya, saya sebutin daftar keburukan suami saya berharap bahwa Tuhan bisa mengerti bahwa saya ingin bercerai. Saya bilang Tuhan saya sudah tidak sanggup lagi. Saya ingin mengakhiri pernikahan ini dan saya ingin bercerai. Tuhan tidak berkata apa-apa, hanya dia membawa saya kepada sebuah rasa, perasaan sungai kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pada akhirnya Tuhan bilang, bisa tidak kamu melihat suamimu seperti aku melihat suami kamu? Jadi disitu ada sebuah peperangan atau pergumulan yang cukup hebat antara keinginan saya sendiri dengan keinginan roh Tuhan untuk saya lakukan. Dan saya bilang, oke Tuhan saya mau menurut. Saya mau ikut Engkau, saya mau menurut perintah Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan suami saya. Saya mengambil keputusan untuk mengampuni suami saya. Dan pada saat itu saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan pikiran saya berubah. Saya bisa mengampuni suami saya secara penuh. Dan saat saya merasa kasih Tuhan, saya melihat kesalahan-kesalahan suami saya, kejahatan suami saya itu kecil sekali sampai tidak ada artinya dibandingkan dengan kasih Tuhan yang saya rasain malam itu. Saat saya ada uang dan saya ditawarkan satu investasi. Dan karena saya melihat investasi itu sangat menguntungkan dan juga ada ketamakan di dalam hidup saya. Wah akhirnya saya mulai menginvestasikan uang dan ternyata investasi itu bodong. Di situlah saya merasa bangkrut. Sudah tidak ada harapan. Seolah-olah semuanya putus daripada harapan saya. Dan sudah mulai tidak melihat segala sesuatunya baik. Sampai akhirnya kehidupan saya mengalami depresi yang cukup berat selama enam bulan. Saya tidak keluar rumah, saya tidak keluar kamar, saya hanya mengurung saja di kamar dan sering sekali keluar masuk rumah sakit. Saya kena insomnia, tidak bisa tidur. Saya mulai membaca kitab suci. Tujuannya hanya untuk menghabiskan waktu saja sebenarnya. Di Masmur 23 dikatakan di situ Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saat saya dapat firman ini memang tidak secara signifikan ya. Tetapi itu sangat berpengaruh, sangat membuat saya menjadi paling tidak saya punya satu pengharapan. Saya mulai ada semangat yang baru. Saya semakin sungguh-sungguh berdoa. Semakin saya juga mulai melihat kehidupan saya yang tidak benar. Saya mulai menata diri. Pertama saya memang minta ampun sama Tuhan. Saya mau hidup benar dan saya mau diubahkan. Dan sejak itu perlahan istri juga mungkin melihat perubahan saya. Dan satu hari saya juga sudah memberanikan diri untuk membukakan apa yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Kepada istri dan rekonsiasi pun sudah terjadi antara saya dengan istri dan anak-anak. Ada sebuah perasaan senang saat melihat suami saya. Wah suami saya menuju ke sebuah pertobatan. Mulai melakukan hal-hal yang sesuai dengan pertobatan dia. Komunikasi sudah bisa dibangun dengan baik. Bagaimana dia berbicara kepada saya. Bagaimana dia juga pada akhirnya. Dia mulai ada perhatian terhadap anak-anak kami ketiga anak-anak kami di rumah. Pada akhirnya Tuhan Yesus lah yang mengubahkan kehidupan pernikahan kami, rumah tangga kami. Hingga sampai saat hari ini bagaimana keluarga kami bisa tetap dipelihara Tuhan. Walaupun masih ada perbedaan-perbedaan antara suami dan istri itu tetap ada. Tapi bagaimana kita pada akhirnya menyikapi masalah demi masalah di dalam rumah tangga kami itu menjadi berbeda. Setelah saya dipulihkan sebagai suami, saya juga berkomitmen untuk menjadi suami yang baik. Suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak. Juga pada keluarga. Seperti ada dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya.